Jika kehidupan ini diilustrasikan seperti sekolahan, maka saya berikan istilah inilah sekolah kehidupan. Yang namanya sekolah, untuk naik kelas maka perlu ujian, karena itu jawablah setiap ujian dan hadapilah setiap ujian dengan sikap yang benar. Sikap di sini terutama sikap hati, karena kalau kita salah jawaban atau menghindari ujian, ya tunggu saja ujian susulan yang biasanya soalnya lebih berat lagi. Dan dengan menghindar, tidak pernah naik kelas, hidup berpuluh tahun hanya di tempat yang sama saja. Padahal hidup ini kita harus naik bukan? Naik kemuliaan, naik kesabaran, naik karakter, naik berkat. Segala yang kita capek, kita mengalami kenaikan, karena kita melewati setiap ujian dalam sekolah kehidupan dengan benar. Di Alkitab ada kisah orang yang menurut saya diuji luar biasa, tapi orang ini lulus ujian sehingga dia diangkat hidup-hidup naik ke sorga. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, kalau menurut Alkitab maka hanya ada dua orang saja yang diangkat hidup-hidup tanpa mati langsung naik ke sorga, yaitu Henoh dan Elia. Nah, Elia inilah yang saya ambil kisahnya, bagaimana dia diuji dan menurut saya itu ujian yang berat. Tapi menurut saya juga dia lulus ujian, buktinya dia dianggap layak naik ke sorga hidup-hidup. Setelah Elia berhasil melayani bangsa Israel dan satu bangsa pertobat, artinya sebuah kesuksesan yang luar biasa. Tapi dia justru diancam oleh Ratu Isabel dan dia menjadi takut. Waktu dia takut, dia berjalan sepanjang 40 hari melewati padang gurun, gurun seperti ini yang ada hanya batu-batu. Dan sampelah dia di gua, di puncak gunung dan disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Cukup menarik bahwa Tuhan berfirman, Elia, ka urapilah Elisa menggantikan kamu. Apa artinya? Artinya kamu diganti. Maka ini menurut saya ujian yang luar biasa berat. Elia baru saja berhasil. Gimana kalau Anda baru saja berhasil? Anda mengambil, memimpin sebuah departemen atau ketua panitia atau anggota panitia sebuah acara. Dan acaranya sukses luar biasa. Lalu ada dipanggil oleh atasan atau oleh gembala dan dikasih tahu, kamu diganti. Kenapa saya diganti? Apa salah saya? Saya kan baru berhasil. Wah ini ujian yang menurut saya berat. Terutama bagi orang-orang yang aktif, di mana jabatan itu adalah prestasi, itu adalah harga diri, di mana ada kenyamanan di sana. Itu hak kita, bahkan kita berhasil melakukannya. Tapi dengan mau diganti, Elia mengurapi Elisa menggantikan dia, artinya Elia melepaskan hak. Kalau Anda tidak bisa melepaskan yang di tangan, Tuhan tidak bisa beri yang lebih besar lagi. Bahkan kalau Anda memiliki sesuatu terlalu kuat, saya khawatir jika suatu waktu saatnya rapture atau pengangkatan tiba, Anda tidak diangkat. Kenapa Elia layak diangkat hidup-hidup? Karena dia tidak memiliki sesuatu kuat-kuat untuk hal yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia rela melepas bukan karena sesuatu itu tidak berharga dan dia tidak memperjuangkannya. Dia melakukan segenap hati dengan sebaik-baiknya, hasilnya luar biasa. Dan ketika diganti, dia rela, dia melepas hak. Itulah menurut saya sikap yang tepat dalam menghadapi ujian kehidupan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari BERT Australia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!